Kami berikan kesempatan untuk teman-teman menampilkan barang bukti yang telah diamankan oleh teman-teman penyelidik. Uangnya aja, uangnya aja yang diangkat, uangnya aja. Ambil dua gepok kita, oke. Uangnya aja, uangnya aja. Uangnya aja, uangnya aja. Uangnya aja, uangnya aja. Kami dari pimpinan KPK akan menyampaikan konversi PES berkaitan dengan kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak bidang korupsi, berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaraan negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran tahun 2024-2025. Hari ini, Jakarta tanggal 8 Oktober 2024, KPK akan menyampaikan update kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tidak bidang korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaraan negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025. Yang perlu teman-teman juga kami sampaikan alasannya, kenapa kok baru hari ini Pak, padahal tangkap tangannya sejak hari Ahad, hari Minggu, tanggal 6. Karena prosesnya pembawaan baik tersangka, saksi, pihak-pihak yang kami amankan maupun alat buktinya itu melalui proses yang tidak bisa dalam satu penerbangan yang sama. Sehingga baru terkumpulnya sampai tadi malam. Oleh karena itu kemudian kami baru kompes pada hari ini. Tetapi pimpinan KPK bersama jajaran penindakan telah melakukan ekspos pada hari Ahad sekitar jam 10 malam. Maka jadi dibawa ke sini sudah dalam proses selesai diekspos di pimpinan KPK. Kami lanjutkan. Jadi kegiatan ini bermula dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang dan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan tersebut. Dinas PUPR, dalam hal ini kepala dinasnya yaitu saudara SOL melalui kabit kipta karya saudara YUL melakukan plotting penyediaan sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan diketahui salah satu penyedia yang diploteng sebagai pelaksana ataupun pemenangnya untuk melaksanakan proyek tersebut adalah saudara YUD bersama AND yaitu untuk beberapa pekerjaan. Pertama, A. Pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia PBJ-nya yaitu terpilih PT. WKM dengan nilai pekerjaan sebesar Rp23.248.949.136. Kedua, pembangunan kantor atau gedung samsat terbadu dengan penyedia terpilih yaitu PT. HIU dengan nilai pekerjaan sebesar Rp22.268.020.250.000 Kedua, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih yaitu CVBBB dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.178.205.930. Diduga pengadaan tiga pembangunan tersebut dilakukan atau diduga ada rekayasa yang digunakan ataupun direkayasa untuk memenangkan saudara YUD bersama AND agar terpilih menjadi penyedia paket pekerjaan tersebut Apa yang kemudian kami temukan yaitu upaya-upaya pemenangan itu dengan cara pertama pembocoran HPS artinya HPS-nya disampaikan dan kualifikasi perusahaan yang disaratkan pada lelang jadi HPS-nya dibocorkan dan kemudian juga tentang prasyarat kualifikasi perusahaan yang akan dinaikkan lelang itu direkayasa kedua rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan YUD bersama AND yang dapat melakukan penawaran ketiga konsultan perencana terafiliasi dengan saudara YUD keempat pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dahulu sebelum kontrak ditanda tangani bahwa atas terpilihnya saudara YUD bersama AND sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan itu didasari atas sebuah komitmen fee sebesar 2,5 untuk PPK dan 5% untuk Gubernur ketujuh pada tanggal 3 Oktober didapatkan informasi bahwa saudara YUD telah menyerahkan uang sebesar 1 miliar yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada saudara YUL atas perintah SOL bertempat di salah satu tempat makan ataupun restoran bahwa uang tersebut merupakan fee sebesar 5% yang artinya kalau 5% untuk saudara Gubernur kemudian atas perintah SOL saudara YUL bersama MHD yaitu supir YUL mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tersebut kepada BYG saudara supir dari SOL setelah itu atas perintah AMD uang tersebut oleh BYG disampaikan kepada AMD yang merupakan salah satu pihak penampung uang ataupun VV yang diperuntukkan kepada saudara Gubernur 9 bahwa pada tanggal 4 Oktober tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait mulai sejak jam 6.30 sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Tengah di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan dan Gedung Merah Putih KPK dengan pihak-pihak yang kami amankan terdiri dari pertama saudara YUL Kabit Kipta Karya yang posisinya sekaligus sebagai PPK 2 saudara YUD swasta 3 saudara MHD supir YUL 4 AMD swasta 5 ARS Taf Kipta Karya 6 BYG supir SOL 7 AMD pengepul uang untuk saudara Gubernur 8 SOL kepala dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan setelah itu penyelidik KPK juga mengamankan beberapa pihak yang terkait dengan pemberian dan penerimaan fee sebesar 2,5% yang artinya untuk PPK ataupun dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan sementara yang tadi yang 5% untuk SHGB untuk saudara Gubernur diantaranya adalah pertama 1 saudara FEB dalam hal ini PLT Kabak Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Selatan yang sekaligus juga pengepul ataupun penampungnya 2 Dwi istri dari FEB 3 IRH Kepala Basnas Promisi Kalimantan Selatan 4 FRI swasta dan beberapa pihak-pihak lainnya bahwa total pihak yang diamankan sejumlah 17 orang bahwa penyelidik KPK juga mengamankan selain pihak-pihak tadi penyelidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya dari saudara AMD yaitu A 1 buah kardus coklat berisi uang 1 miliar B 1 buah tas davel warna hitam berisi uang 1,2 miliar K 1 buah tas ransel warna hitam berisikan uang 1 miliar D 1 buah kardus kuning dengan foto wajah paman berisikan uang 800 juta E 1 buah kardus bertuliskan atlas berisi uang 1,2 miliar F 1 buah kardus air mineral berisi uang 710 juta dari saudara Yul YUL diamankan A 1 buah koper warna merah berisikan uang sejumlah 1 miliar B 1 buah koper warna pink berisikan uang sejumlah 1,3 miliar C 1 buah koper warna hijau bertuliskan YUL 3 yang berisikan uang sejumlah 1 miliar D 1 buah koper warna hijau bertuliskan YUL 4 yang berisikan uang sebesar 350 juta E 4 bandel dokumen yang diduga terkait dengan perkara F 2 lembar pos posit berwarna kuning bertuliskan logistik Paman titik 2 200 juta logistik terdahulu 100 juta logistik BPK 0,5% 3 dari saudara YUD yang kami amankan A 1 lembar strip storan atau transfer clearing Incaso Bank Calsel berwarna merah mudah dengan keterangan storan tunai sebesar 600 juta rupiah keempat dari saudara FEB kami amankan diantaranya A 1 buah koper warna pink berisikan uang 1 miliar rupiah B 1 buah koper warna merah berisikan uang 1 miliar K 1 buah koper warna abu-abu berisikan uang 1 miliar D 1 buah kresek hitam besar yang berisi uang sebesar 500 USD dan 236 juta 960 ribu diduga bahwa 1 buah kardus top card berisikan uang 1 miliar merupakan fee 5% untuk saudara SHB dari saudara YUD bersama AND terkait pekerjaan yang mereka peroleh untuk tahun anggaran 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu dan pembangunan gedung samsat bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12 miliar 113 juta 160 ribu dan 500 dolar merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 21 telah dilakukan expose di KPK maupun juga dilakukan secara zoom karena ada beberapa pihak misalnya Pak Nawawi ada di daerah karena itu kemudian dilakukan secara zoom dan karenanya kemudian disepakati atas situas tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tidak pinah korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaran negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama saudara SHB 2 saudara SOL 3 saudara YUL 4 saudara AMD 5 saudara FEB diduga 5 pihak tersebut melanggar pasal 12 huruf A kecil dan A dan B kecil pasal 11 pasal 12 B besar undang-undang 3199 yungto 20 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juga kepada saudara YUD bersama dengan AND diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 undang-undang 3199 yungto 22001 tentang tidak pidana korupsi yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP KPK selanjutnya akan melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan sampai dengan tanggal 26 Oktober terhadap 4 tersangka SOL YUL YUL IMD FEB di rumah tahanan negara cabang rutan dari rutan kelas 1 Jakarta Timur di gedung KPK K4 di sini di belakang sedangkan saudara YUD dan AND ditahan di rumah tahanan cabang rutan kelas 1 Jakarta Timur di gedung KPK C1 sampai dengan saat ini penyidik KPK masih terus juga mencari dan mengamankan pihak-pihak lainnya yang bertanggung jawab yang belum dibawa oleh KPK pada hari ini terakhir sekali lagi KPK menyesalkan dan turut merasa sedih atas kejadian ini karena KPK sekali lagi berharap tidak akan lagi ada OTT karena tidak ada korupsi karena kami berharap sekali lagi keberadaan KPK adalah ingin membersihkan Indonesia dari korupsi dan mudah-mudahan ke depan tidak akan lagi ada korupsi-korupsi yang mencederai semua elemen bangsa ini demikian yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke Mas Tesah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!